Mohon maaf, editornya males bikin intro, jadi gini aja ya intronya agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video tutorial bermanfaat seperti ini nah bagi kalian yang mau membuat wallpaper video di layar kunci hp nah kalian bisa menyimak video ini sampai selesai oke langsung saja ke tutorialnya nah langkah pertama adalah jika hp kalian itu masih menggunakan layar kunci kalian perlu menonaktifkannya terlebih dahulu agar nanti layar kunci yang kita pasang tidak menumpuk nah caranya adalah kita perlu pergi ke pengaturan nah kemudian kalian scroll ke bawah sampai menemukan pengaturan tambahan kita klik pengaturan tambahan nah langkah selanjutnya adalah kita pilih opsi pengembang nah kalian perlu memastikan bahwa opsi pengembangnya sudah menyala atau sudah aktif kemudian kita aktifkan jangan gunakan layar kunci kita aktifkan seperti ini nah jika sudah kita pergi ke playstore dan download aplikasi yang bernama video lock screen setting kalian pilih yang ini kalian install saja aplikasinya nah aplikasi ini berukuran cukup ringan yaitu sekitar 5,5 MB saja nah kalian juga bisa mendownload aplikasi ini melalui link yang ada di deskripsi video kita buka aplikasinya kita klik yes klik izinkan klik izinkan kemudian kita klik go nah kemudian kita scroll ke bawah dahulu dan kita aktifkan yang simple lock screen seperti ini dan kita kembali ke menu utama nah langkah selanjutnya adalah kalian tap menu yang ini nah kemudian kalian tinggal pilih video yang mau kalian jadikan wallpaper di layar kunci nah misalnya disini saya mau memilih video saya yang ini nah disini kalian juga bisa mengaktifkan suara dengan menggeser icon suara ini ke atas seperti ini nah nah jika sudah kalian bisa klik centang pilih ok nah bisa kita lihat kita keluar dulu kita coba buka kuncinya nah seperti ini nah untuk mengeceknya kita bisa matikan dulu dan kita nyalakan nah ini dia kita telah berhasil membuat layar kunci dari video nah mudah bukan cara untuk membuat layar kunci dengan video oke guys terima kasih sudah menonton video saya kali ini see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati